Intro Mendekati penghujan, pemantauan sungai harus lebih ditingkatkan untuk memastikan sungai bersih dan meminimalisir terjadinya potensi air sungai meluap dan banjir akibat sampah. Tidak hanya itu normalisasi sungai atau kali menjadi penting untuk mencegah banjir. Pada musim kemarau di beberapa kawasan lahan pertanian di Kota Batu, ketersediaan air untuk kebutuhan lahan pertanian masih mencukupi, walaupun di beberapa tempat harus menunggu giliran jatah air, sehingga lahan masih produktif untuk sayuran sekalipun musim kemarau seperti sekarang. Tidak hanya itu, menjelang musim penghujan, potensi air sungai meluap dan banjir bisa terjadi kapan saja, sehingga pemantauan maupun perbaikan aliran air sungai harus dilakukan. Seperti yang terlihat di sungai perbatasan Beji dan Torong Rejo ini, air sungai sudah sering meluap ke area lahan pertanian. Meluapnya air sungai ini terjadi selain debit air meningkat, juga kondisi sungai yang mengalami penangkalan, dan tembok pembatas antara sungai dan lahan pertanian sudah banyak yang runtuh. Salah seorang petani setempat menjelaskan, air sungai sangat deras dan tinggi ketika banjir datang, sehingga lahan pertanian seringkali rusak, tanaman hilang tidak dapat diselamatkan, sehingga petani mengalami kerugian. Di lokasi terlihat banyak sampah bambu dan kayu berukuran besar maupun akar bambu, yang ketika banjir akan menutupi pintu air sehingga air sungai bisa meluap. Banyak bihak berharap pemantauan, pemetaan, dan pembersihan material sampah di sungai yang berpotensi bisa mengakibatkan terjadinya banjir atau luapan air sungai, segera dilakukan pembersihan sebelum memasuki penghujan, untuk meminimalisir musibah banjir atau meluapnya air sungai. Bagaimana untuk ketersediaan air Pak di sini Pak? Kalau air itu bagus di sini, kan yang lahannya punya sedikit ini, airnya sendiri termasuk ini. Tapi air sungai debitnya mulai turun ya? Iya mulai turun sekarang. Kalau yang sungai ke arah mana itu Pak? Yang ke bawah? Ke arah ngukir, yang di bawah itu. Kalau ke arah itu yang bawah itu kajang. Oh kajang yang mojerjo berarti Pak ya? Iya, iya. Tapi debitnya sudah mulai turun Pak ya? Iya mulai turun sekarang air. Mulai turun Pak ya. Pak di sungai sampah bambunya masih banyak Pak ya? Iya banyak, bambu-bambu banyak. Kayu juga kelihatan masih ada? Iya, menghambat itu sekali. Itu kalau penghujan agar repot lagi itu Pak ya? Iya, kalau bisa dipersih. Iya, tapi semenjak kemarau tidak ada pembersihan ya sebenarnya sekali? Ini ya? Sungainya, bambu-bambu dari sungai. Enggak ada Pak. Enggak ada Pak ya. Tapi kalau hujan biasanya ke bawah kan Pak? Iya langsung ke bawah ya. Kata harus, kan geras banjirnya disini. Oh kalau pas hujan Pak ya? Iya, iya. Oh berarti harus ada ini Pak ya? Pembersihan material sungai Pak ya. Untuk harga gimana? Apa? Harga sayuran gimana saat ini? Harga sayuran naik sekarang. Karena anu Pak ya? Iya. Mulai berkurang juga dari tingkat petani panennya. Iwan Ikmawan melaporkan. Iwan Ikmawan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.